Intro Presiden Joko Widodo menekankan sejumlah hal penting mengenai upaya pengendalian inflasi yaitu tidak hanya berfokus pada upaya-upaya mengontrol harga tapi juga harus diarahkan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM Hal itu diutarakannya saat acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2020 yang diunggah akun Sekretariat Presiden Pemerintah Pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer mulai dari PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT, Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji hingga bahan sos produktif untuk bantuan modal UMKM Dengan skema bantuan tersebut, kata Jokowi, konsumsi rumah tangga diharapkan meningkat sehingga bisa kembali menaikkan permintaan yang akhirnya mendorong tumbuhnya penawaran Kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga diarahkan juga agar daya beli masyarakat terjaga dan para produsen khususnya UMKM Pangan juga bisa bergerak Untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Pusat telah menyalurkan berbagai skema program perlindungan sosial dan yang bersifat cash transfer mulai dari PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT, Dana Desa, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, Bantuan Sos Produktif untuk Bantuan Modal UMKM dan dengan berbagai skema bantuan sosial tersebut diharapkan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga menaikkan kembali demand dan akhirnya akan mendorong tumbuhnya supply Saya harapkan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat diperkuat lagi di daerah dengan percepatan realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi terutama sektor UMKM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!